Assalamualaikum dari Amel Lampung Buya izin bertanya mengenai situasi kondisi bangsa Indonesia sekarang ini tentang kerusuhan di Papua mawamena apakah yang harus kita lakukan Buya ketika ada kelompok separatis yang menyerang warga apakah diperbolehkan di dalam Islam untuk membela diri ya pasti bolehlah dan sebatas mana kita untuk membela diri ketika kita diserang dan ini yang jadi titik pertanyaan sejauh mana kita diperbolehkan membela diri ketika kita diserang begini kalau aturan syariat tetapi tetapi kejahatan ditolerir itu pertanyaannya lalu saya jawab lagi andaikan kejahat setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi kapan kita menciptakan perdamaian di dunia ini ya dong andaikan Allah menghukum dosa-dosamu tidak akan tinggal sepotong manusia di bumi ini karena Allah ampuni semuanya itu jadi akhirnya rekonsiliasi adalah jalan terakhir untuk membangun melanjutkan perjuangan kita bersama ini makasih masalah separatisme silahkan negosiasi silahkan dirundingkan tolong jangan ada pelanggaran-pelanggaran HAM lagi makhluk kita ini ya kan gitu ya tetapi perlu diketahui ya penanya begini negara kita ini kalau ukurannya ini lebih panjang dari Eropa Sabang, Marokke itu mungkin sama dari Sepanyol sampai Moskow panjangnya itu ya kan kalau peta itu lebih luas Indonesia lah jadi kalau ikan itu kan besar jadi orang pengen makan ikan itu gak bisa kalau semua itu gak bisa masuk jadi supaya gampang nelenyek untuk dipotong-potong dulu maka setiap gerak separatisme kita harus kita waspadai ke depan tetapi walaubagaimanapun separatisme apapun satu yang paling menjadi rawan bagi kehidupan bangsa kita ini adalah satu pertama karena mayoritas bangsa Indonesia adalah memeluk agama Islam ketika terjadi konflik horizontal antar umat Islam ini akan mengancam keutuhan negara kita ini saling bunuh-membunuh seperti di Irak di Syria dan sebagainya nah ini tulung umat Islam jaga dirimu sudah lah jangan saling mengkafirkan jangan membedakan sudah sekarang silakan kalau Anda yakin rokok itu haram ya sudah Anda implementasikan untuk ruang privat Anda Anda jangan merokok tapi jangan menghinakan orang yang tidak merokok Anda yang yakin pakai jengkot itu harus silakan pakai jengkot kami tidak akan mengganggu silakan dan kami tidak akan apa madani apa madani ke pasien di sana menghina saya tidak akan menghina kamu lagi bahwa jengkot makin panjang makin goblok enggak juga kamu jangan suka menghina mereka itu jengkot-jengkot mereka dan kamu tidak terganggu kok repot enggak kamu ya enggak kan terganggu enggak jengkot-jengkotnya dewek sih ya kan tapi juga Anda silakan yakin jengkot pakai jengkot tapi jangan mengkafirkan orang yang tidak pakai jengkot dong oke gajah kan ini urusannya urusan yang tidak substansial ya urusan-urusan enggak jelas gitu di depan kita masih diperlukan persatuan umat islam di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negeri ini itu sangat penting sekali sebab ini mayoritas loh nah kalau perang saudara hancur enggak dengaran ya hancur makanya jadi itu tolong jaga diri masing-masing saya menghimbau bukan hibauan saya ini saya menyampaikan pesan Allah waktasimu bihablillahi jame'ah bersatulah menurut enggak menurut enggak menurut bilang enggak apa-apa walatafarraku jangan terpecah belah menurut enggak nah ketika kau terpecah belah menurut siapa kamu nih ini ingin saya sampaikan lagi bahwa orang yang memecah belah agama disebut musyrik mau dengar seperti orang medit kafir pengen tahu enggak orang sombong kafir orang hasud kafir orang mecah belah agama musyrik walatakunum minal musyrik jangan jadi orang musyrik minal ladhina farraku dinahum yang memecah belah agamanya wakanusia'an mereka menjadi berpartai-partai sesama umat Islam yang berpartai-partai wakulu hizim hizbin bima ladahim farihum masing-masing mendukung partainya sendiri-sendiri terjadi perpecahan dimana musyriknya musyriknya adalah pada loyalitasmu kesetiaanmu ternyata bukan kepada Tuhanmu tapi kepada partai-mu terima kasih selamat menikmati